Pekan pertama kompetisi La Liga Spanyol musim 2022-2023 telah rampung dikelar. Barcelona asuhan Xavi Hernandez untuk sementara tertahan di papan tengah kelas Meliga Spanyol hingga Senin dini hari. Di sisi lain, rival abadi Barcelona, Real Madrid menempati peringkat ketiga. Perbedaan posisi Barcelona dan Real Madrid tidak lepas dari hasil pertandingan kedua tim pada pekan pertama Liga Spanyol musim 2022-2023. Awal musim, Barcelona berjalan kurang mulus setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Rayo Vallecano di Spotify Camp Nou Stadium pada minggu dini hari. Hasil imbang itu semakin memperpanjang tren tidak pernah menang Barcelona ketika menghadapi Vallecano menjadi tiga pertandingan beruntut. Statistik di atas semakin terlihat buruk karena Barcelona juga gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir kontra Vallecano. Dikutip dari Okta, ini adalah kali ke-6 Barcelona mengawali musim baru Liga Spanyol dengan hasil imbang tanpa gol. Hasil imbang melawan Vallecano membuat Barcelona kini tertahan di peringkat ke-8 klasmen Liga Spanyol untuk raihan 1 poin. Blaugrana, julukan Barcelona, kini terancam lorot sampai ke peringkat 11 pada akhir pekan pertama Liga Spanyol. Sebab 6 tim di bawah Barcelona, termasuk Atletico Madrid, masih belum bermain. Berbeda dari Barcelona, Real Madrid sukses meraih kemenangan pada pekan pertama Liga Spanyol. Real Madrid selaku juara pertahan kali ini berhasil membungkam Almeria dengan skor tipis 2-1 berkat gol dari Lucas Vasquez dan David Alaba. Kemenangan atas Almeria membuat Real Madrid kini menempati peringkat kedua klasmen sementara Liga Spanyol dengan koleksi tiga angka. Los Blancos, julukan Real Madrid. Untuk sementara hanya kalah selisih gol dari Villarreal yang duduk di puncak klasmen. Tim dengan julukan Kapal Selam Kuning itu berhak menempati puncak klasmen Liga Spanyol setelah sukses menumbangkan Real Valadolid tiga gol tanpa balas. Hingga Senin 15 Agustus 2022, terdapat lima tim yang sudah berhasil meraih kemenangan pada pekan pertama Liga Spanyol. Tiga tim lainnya adalah Osasuna, Real Sociedad, dan Valencia, asuhan pelatih asal Italia, Genaro Gattuso. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!